Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Sekurang nilai kita bisa melaksanakan pembelajaran Meskipun tidak secara tetap muka Kita bisa melaksanakan secara daring atau PJJ Pembelajaran secara jauh Baiklah untuk saat ini kita akan mempelajari pada bab pertama di kelas 12 Yaitu bab pertama adalah apresiasi karya seni rupa dua dimensi Kita lihat peta materi pada saat ini adalah Ada apresiasi karya seni rupa dua dimensi Terdiri dari ragam jenis karya seni rupa dua dimensi Nilai estetik karya seni rupa dua dimensi Ada medium, alat, bahan, dan teknik berkarya seni Berikutnya adalah membuat karya seni rupa dua dimensi Itu adalah peta materi yang habis ini kita ulas bersama Baiklah berikutnya adalah ragam jenis karya seni rupa dua dimensi Kalian tahu bahwa karya seni rupa dua dimensi memiliki banyak ragam dan jenisnya Berdasarkan bahannya kita mengenal karya seni karya kulit, karya logam, karya kayu, dan sebagainya Ada pun pengkategorian berdasarkan tekniknya Kita mengenal jenis karya seni batik, seni ukir, seni pahat, karya, anyam, dan sebagainya Berdasarkan pengkategorian jenis karya seni rupa Dalam waktu perkembangannya kita dapat mengelompokkan juga Dalam karya seni rupa prasejarah, tradisional, klasik, modern, postmodern, bahkan kontemporer Pengkategorian ini sangat kita perlukan terutama dalam kegiatan kritik dan apresiasi Selain berdasarkan bahan, teknik, dan waktu Seni rupa dapat dikatakan juga berdasarkan fungsi dan tujuan pembuatannya Melalui pengkategorian berdasarkan fungsi ini Kita mengenal karya seni rupa terapan, seni rupa murni Untuk memindahkan kegunaan praktis dari karya seni rupa tersebut Jadi kita tahu ya, ada seni rupa murni, ada seni rupa terapan Biasanya disebut sebagai fine art atau seni murni Sedangkan yang terapan applied art Untuk memenuhi kebutuhan fungsi atau praktis Khusus kita dapat mengkategorikannya Karya seni rupa yang memiliki fungsi Sosial, ekspresi, pendidikan, keagamaan, dan sebagainya Baiklah disini ada Peta Yaitu Jenis karya seni rupa Bagi lihat disini Ada karya seni rupa Itu dapat berupa dua dimensi dan tiga dimensi Berdasarkan jenis bentuknya ya Ada dua dimensi, tiga dimensi Bisa dilihat Kalau dua dimensi itu seperti Ini ya Tidak ada volume Kalau tiga dimensi Terdapat volume Atau panjang kali lebar, kali tinggi Sedangkan yang dua dimensi Hanya panjang kali lebar Nah itu Dalam seni rupa dua dimensi juga bisa berupa Seni murni dan seni terapan Ini ada contohnya Ada seni rupa murni Terdapat juga drawing Relief, seni lukis, seni grafis Sedangkan seni rupa terapan Bisa terdapat karya maupun desain Baik disitu dalam seni krianya Krianya itu apa? Kerajinan ya Kerajinan tangan Apa yang terdapat dalam seni kriya Bisa badek Atau seni tekstil ya Kriya anyam Kriya sungging dan sebagainya Disitu ada Kalau desain Bisa meliputi poster Ilustrasi, logo Motif, kain Itu adalah Bagaimana suatu karya seni rupa Bisa berupa apa saja Bisa kita lihat di peta ini ya Skemanya ada disini Berikutnya adalah nilai estetis karya seni rupa dua dimensi Nilai estetis ini identik dengan keindahan dan keunikan sebuah karya seni rupa Nilai estetis atau estetik ini Bisa terdapat pada sebuah karya seni rupa terutama dipengaruhi oleh keharmonisan Keselarasan Penataan unsur-unsur rupanya Dan sebagainya Ini disebut sebagai prinsip seni atau prinsip desain Yang didalamnya terdapat unity atau kesatuan, balance atau keseimbangan dan sebagainya Nanti kita pelajari Dan nilai estetis ini juga dapat bersifat subyektif sesuai selera orang yang melihatnya Jadi selain ada berdasarkan penataan atau prinsip-prinsip seni Ternyata nilai estetis ini juga dipengaruhi oleh subyektifitas Contoh Seorang anak Menggambar Padahal gambarannya yang celek ya Tapi ketika diserahkan ke ibunya Ibunya akan bilang Oh bagus sekali, bagus sekali Itu adalah subyektifitas Jadi nilai estetis itu bisa dibagi menjadi dua ya Bisa intern atau eksternal Internal atau eksternal Itu seperti halnya adalah obyektif ataupun subyektif Kalau berdasarkan karyanya Kalau benar-benar bagus ya berarti obyektif Kalau disitu dipengaruhi oleh biaya luar atau eksternal Itu adalah subyektif Sama ya Bisa kita kategorikan seperti itu Jadi saya ulangi lagi Penilaian estetis itu bisa dibagi menjadi dua Yang pertama adalah nilai internal atau obyektif Atau berdasarkan karyanya Yang kedua adalah nilai eksternal Atau subyektif Atau disini berdasarkan penilaian Yang dipengaruhi oleh orang luar Bukan berdasarkan karyanya Dan itu seorang anak tadi ya Itu yang membuat sebuah gambar Kalau dinilai oleh ibunya sendiri Pasti bagus Sebuah karya seni rupa menjadi indah dan unik Karena kemampuan perupanya memilih dan memvisualisasikan obyek kepada bidang garapannya Melalui pengolahan unsur-unsur rupa Coba amati karya seni rupa dua dimensi berikut ini ya Nah karya satu Ini adalah karya Yang mana Abstrak ya Karyanya Wasyl Kandinsky Dilihat ya Ini karyanya Ini adalah beberapa contoh karya Nah ini adalah karya-karya dua dimensi Ini adalah lukisan Ini ada contoh Lukisan Yang kedua Dan ada gambar Gajah disitu ya Ada gambar rewan gajah Berikut adalah karya ketiga Karya keempat Ya Seperti itu Nah Dari contoh-contoh karya tersebut Kita bisa mempraktisi Menilai atau mempraktisi Apa yang bisa mempengaruhi Audiens atau penikmatnya Nah nanti ini bagus apa jelek Kurang begini kurang begitu ya Kita bisa melihat dari situ Berikutnya yang C Itu medium berkarya seni rupa dua dimensi Medium itu adalah media Perwujudan sebuah karya seni rupa Sangat dipengaruhi oleh medium Yang digunakan dalam proses pembuatannya Medium Medium berasal dari kata media Yang berarti perantara Perantara Berarti adalah kita mempunyai ide Untuk menggambar begini Bagaimana cara menunjukkannya Kita melalui cat Melalui kuas Atau melalui drawing Kita gambar di canvas Canvas itu adalah sebagai perantara Atau medianya Paham ya Nah istilah medium Biasanya digunakan untuk menyebut berbagai hal Yang berhubungan dengan bahan Termasuk alat dan teknik itu sendiri Yang dipakai dalam berkarya seni Itu adalah pendapat Susanto 2011 Keterampilan dalam mengelola bahan Menggunakan alat dan penguasaan teknik yang baik Sangat diperlukan untuk memujudkan sebuah karya seni rupa yang berkualitas Ingat ya Bahwa keterampilan memujudkan karya yang berkualitas ini Tidak berkaitan langsung dengan bakat seorang Tetapi lebih dipengaruhi oleh ketekunan dalam berlatih Jadi bakat itu hanya sekian persen Tapi berlatih dengan pengalaman-pengalaman Itu adalah sesuatu yang lebih mendukung Jadi jangan sampai Oh pak saya tidak punya bakat untuk menggambar pak Bukan masalah Semua orang itu pasti bisa menggambar Ya mungkin tingkat estetisnya berbeda saja Nah itu perlu apa? Perlu ketekunan belajar Perlu ketekunan berlatih dan sebagainya Untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman secara pribadi Oh ternyata kalau saya beginikan itu kurang bagus Oh ternyata kalau saya beginikan itu kurang bagus Nah itu Itu nanti akan muncul sendiri dengan sering-sering berlatih Jadi jangan sampai Pak saya tidak bisa menggambar salah Semua orang itu bisa menggambar Cuman bagus apa jeleknya itu yang menjadi masalah Tapi tidak apa-apa Bukan masalah bagus jeleknya Tapi bagaimana kita mau belajar Itu yang kita harus latih terus Oke berikutnya adalah Setiap jenis karya seni rupa Medium atau ladang tekniknya Khas dalam proses perwujudannya Demikian pula dalam karya seni rupa dua dimensi Karena kekasannya Maka ada karya seni rupa dua dimensi Yang dinilai sesuai dengan bahan atau teknik pembuatannya Taukah kalian jenis karya seni rupa apa saja Yang dinamai atau dikategorikan berdasarkan bahan dan tekniknya Di sekitar kalian pasti ada banyak sekali Contoh lukis itu pasti menggunakan kuas Cat dan sebagainya Atau yang tidak menggunakan kuas atau menggunakan jari atau apapun itu Yang mestinya menggunakan pewarna Untuk menunjukkan visualnya Kalau patung mungkin menggunakan bahan-bahan yang lebih keras Seperti batu Dan alatnya bisa menggunakan tata, palu, atau senjat Atau alat-alat yang bisa untuk mengurangi Mencungkil Atau disitu membuat pola pada sebuah benda yang keras Seperti batu Ataupun cor Bisa banyak sekali disitu Medium yang umum dikenal dalam berkarya seni lukis Contohnya kuas dan cat Ada logis yang menggunakan medium Papan, kayu, atau bot Kertas, kaca, dan sebagainya juga Patung tadi sama Ada yang menggunakan makanan Coklat Pernah tahu kalian ada coklat Yang dibuat sebagai media Untuk karya seni patung Ada yang keju Ada yang es batu Kalau di Cina itu ada festival Perayaan musim dingin itu ada es batu Dibuat sebagai patung-patung yang menarik disitu Untuk dipamerkan Itu bagus sekali Berikutnya adalah berkarya seni rupa dua dimensi Bagaimana cara berkarya seni rupa dua dimensi yang bagus? Kita tahu sendiri bahwa berkarya seni rupa dua dimensi Ini adalah sebuah kegiatan atau proses menggunakan alat dan bahan tertentu Melalui keterampilan teknik berkarya seni rupa Untuk memvisualisasikan gagasan Pikiran atau perasaan seseorang perupa Pada bidang dua dimensi Ingat ya Bidangnya harus dua dimensi Saya ingatkan lagi Dua dimensi itu adalah bidang yang hanya bisa dilihat dari satu arah Jadi mempunyai panjang kali lebar saja Tidak punya volume disitu Yang pertama bisa dilihat disitu ada ilustrasinya Itu mencari ide atau gagasan Bisa termenung, bisa menyendiri atau bisa jalan-jalan atau apa Dan ide itu bisa terinspirasi dari apapun yang bisa Yang kalian alami atau kalian pikirkan Berikutnya kalau kita sudah menemukan ide atau gagasannya Oh saya punya ide seperti ini Maka menuangkannya ide tersebut Atau gagasan tersebut ke dalam sketsa Jadi kita skets dulu Nanti bentuknya bagaimana dan sebagainya Warnanya apa dan sebagainya Besar atau kecil Berikutnya adalah memindahkan sketsa tersebut ke atas kanvas Jadi kalau sudah selesai sketsanya mau buat seperti apa Dia jelas seperti itu Maka kita bisa memindahkan sketsa tersebut Pada kanvas yang akan kita lukis disitu Nah kalau sudah selesai lukisannya Kita bisa mempresentasikan karya seni Atau memamerkan karya seni yang sudah kita buat Atau pameran, kelas, pameran umum dan sebagainya Itu adalah proses karya seni rupa dua dimensi Untuk yang rangkaman terakhir Karya seni rupa dikategorikan berdasarkan medium ya Saya ulang lagi Karya seni rupa dikategorikan berdasarkan medium Atau bahan, alat dan teknik Waktu, fungsi, serta tujuan pembuatannya Nah berdasarkan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi Ini sangat mempengaruhi perkembangan pengkategorian karya seni rupa ini Karena kreativitas seseorang berupa Mencari berbagai kemungkinan penggunaan medium berkarya seni rupa Ini menyebabkan jenis karya seni rupa Semakin beragam jenisnya Jadi semakin luas Bahan itu tidak akan berhenti sampai disini aja Bisa bahan yang mungkin dulunya tidak terpikirkan oleh orang lain Tidak peran dipakai orang lain Bisa dibuat sesuatu yang karya yang baru lagi Dengan bahan-bahan yang mungkin lebih kreatif lagi disitu Jadi intinya disini Kita bisa mengambil intinya Bahwa karya seni rupa itu selalu berkembang Berdasarkan bisa dari bahan dan alat Ataupun yang pertama adalah ide gagasan ya Bisa waktu, fungsi dan tujuan pembuatannya Bahkan dari medium atau bahan itu bisa Mempengaruhi perkembangan seni rupa pada saat ini Oke, itu yang bisa saya sampaikan Diharapkan itu menjadi acuan atau Beberapa pembelajaran buat kita Mungkin dari saya itu saja Kurang lebihnya, kalau kurang jelas Bisa ditanyakan di kolom komentar Nanti kita bahas bersama-sama Di kelas digital kita Dari saya cukup sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!